Pemirsa seekor hiu paus terdampar di kawasan wisata hutan mangrove Sekotong, Lobok Barat, Nusa Tenggara Barat. Warga sekitar berusaha menolong hiu paus tersebut agar dapat diselamatkan dan kembali ke habitatnya. Pengunjung wisata mangrove bagi kembar, Dusun Madak Belik, Desa Cendimanik, Kecamatan Sekotong, Lobok Barat, Nusa Tenggara Barat dihebohkan dengan kedatangan hiu paus yang tersesat di kawasan wisata tersebut. Hiu paus ditemukan warga saat sedang melakukan penanaman bibit mangrove. Melihat adanya hiu paus yang terdampar, warga langsung melaporkan ke Babin Kamtipnas. Ikan hiu paus memiliki lebar kurang lebih 1 meter dengan panjang mencapai 5 meter terlihat kebingungan mencari jalan keluar untuk kembali ke habitatnya. Sekitar pukul 8 hari Jumat tanggal 13 November 2020, kami selaku ke posek sepotong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada hiu paus yang sudah terdampar yang dikerumuni oleh warga. Kemudian oleh anggota posek langsung berkoordinasi dengan konservasi perlindungan biota laut, langsung mengevakuasi atau mendorong hiu tersebut. Petugas beserta warga berusaha mengevakuasi binatang besar tersebut agar hiu paus dapat diselamatkan dan kembali ke habitatnya. Dari Lombok Barat, Busakir, Ainews, Meloporkan. Terima kasih.